Intro Hari ini aku berada di stasiun ski bares, salah satu stasiun ski kesukaan presiden. Letaknya gak jauh dari kota Lourdes, yang asik dari stasiun ski ini guys, kita bisa menuju langsung ke stasiun ski sebelahnya, Turmaleh. Turmaleh salah satu stasiun ski tercantik di Pirene, and kenapa? Karena banyak ditumbuhi pohon cemara. Turmaleh terkenal juga sebagai destinasi final dari Tour de France atau Balap Sepeda Internasional di Perancis. So, untuk kalian yang mau berlibur di sini, kapan aja kalian datang, kalian bisa pakai stasiun ski ini, bisa untuk main ski atau main sepeda. Pik Dumidi adalah tempat observasi yang harus kalian kunjungi bila kalian berada di sini guys. Dari atas sana, kalian bisa menikmati keindahan panorama di Oud Pirene. Dinginnya mintampun guys, kelihatannya tuh udarnya bagus ya, kelihatannya tuh mataharinya tinggi, tapi percaya atau enggak, ini minus 3. Dingin banget ya. Untuk paket 6 hari, satu orang dewasa membayar 41 euro atau sekitar 656 ribu rupiah. Ski consider sebagai olahraga yang lux atau mahal, karena selain harga forfeitnya mahal, juga perlu peralatan yang spesial. Nah, kalau hanya untuk satu kali main, satu orang dewasa bayar 47 euro atau sekitar 752 ribu rupiah. Belum termasuk penyewaan alat-alat kalau kalian enggak punya. Sorry kalau videonya goyang guys, aku enggak pakai stik karena ada problem dengan stik aku. So, untuk kalian yang suka main ski, Oud Pirene itu adalah paradise. Paradise untuk ski, paradise untuk naik ke gunung. And kita hanya 2 jam ke Spanyol ya. Makasih udah nonton videoku. Jangan lupa kalau kalian suka, like and subscribe. And mohon maaf kalau videonya sedikit goyang, karena stik aku rusak. Thank you. Bye.